Presiden Jokowi melempar wacana merombak susunan menteri di kabinetnya jelang pergantian tahun buntutnya. Partai Nasdem dan PDI Perjuangan yang menjadi motor koalisi pendukung Jokowi malah cekcok dan saling serang soal wacana reshuffle kabinet. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri asal Nasdem karena tak mendukung janji-janji Jokowi. Ada apa? Di balik cekcok PDI Perjuangan agar Menteri Nasdem dievaluasi untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambangan Zoom dengan politisi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasar Ibu. Selamat sore Bang Mas Sinton. Ya selamat sore Hermawi Taslim. Dan waksekjen partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat sore Bang Taslim. Selamat sore Bang Taslim. Bang Taslim. Selamat sore. Oke Bang Mas Sinton dulu sambil kita perbaiki komunikasi dengan Pak Hermawi Taslim. Bang Mas Sinton Presiden Jokowi melempar wacana reshuffle kabinet. Apakah PDI Perjuangan sepakat sudah waktunya Presiden melakukan reshuffle kabinet? Ya reshuffle itu kan domain dari Presiden ya. Kapan beliau akan mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya itu sepenuhnya adalah domain dari Presiden. Karena kita mengandung sistem presidencil maka menteri-menteri adalah pembantu dari Presiden. Nah maka kalau Presiden inginkan hari ini reshuffle ya semuanya ya harus bisa menerima itu. Termasuk partai-partai isi dalam pendukung pemerintahan Pak Jokowi beserta Haji Maruf. Amin. Nah artinya bahwa reshuffle ini adalah sesuai dengan Tuhan dari Presiden. Bagi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Seperti itu Mbak Ripana. Oke jadi PDI Perjuangan setuju saja ya kalau kemudian Presiden melakukan reshuffle kabinet. Ini adalah momen yang tepat. Ya karena itu adalah domain prerogatif dari seorang Presiden. Nah tentu kami menghormatin itu. Apakah itu nanti beliau akan mereshuffle menteri-menteri dari partai politik ABC. Termasuk juga dari PDI Perjuangan. Umpamanya ya yang kita ya harus bisa menerima apa putusan Presiden. Oke. Hal ini tentunya. Nah tentu dalam melakukan reshuffle itu ya Presiden pasti punya banyak pertimbangan. Baik dari aspek penerja, kebutuhan untuk melakukan akselerasi program-program pembangunan ke depan. Kemudian aspek-aspek pertimbangan politik lainnya. Nah tentu berbagai viable tech nadi akan jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi Tuhan Presiden dalam membangun soliditas. Baik itu kinerja dan pelaksanaan program di lapangan maupun aspek-aspek politik, dukungan politik lainnya. Oke saya mau ke Nasdem. Bang Taslim kalau PDI Perjuangan sepakat saja jika memang ada evaluasi kinerja menteri karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Apakah Nasdem menilai sepaksama bahwa ini saat yang tepat Presiden mereshuffle kabinetnya? Pak Taslim? Halo Pak Taslim? Oke Pak Taslim apakah Anda mendengar suara saya? Oke saya mau ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton sambil kita menunggu komunikasi kita diperbaiki dengan Pak Taslim ya. Bang Masinton tadi Anda katakan bahwa Anda dan juga PDI Perjuangan ikut saja kalau memang Presiden akan mereshuffle kabinetnya. Ya karena ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Tapi kader PDI Perjuangan, kader senior PDI Perjuangan meminta yang dievaluasi adalah dua menteri dari partai lain, dari partai Nasdem. Ini dasarnya apa ya PDI Perjuangan melempar evaluasi itu? Ya tentu pertama, satu ya berkaitan dengan beberapa program tentunya. Bagaimana dengan suara-suara pada tangan, kebutuhan tangan, dan lain-lain. Kemudian dari sisi transsektoral tangan dan lingkungan hidup. Nah itu kan lagi-lagi ya, semuanya itu adalah keputusan dari Presiden. Bahwa kemudian ketika ditanyakan, ya kalau kita ditanyakan begitu ya, ya kita pengen sektor A, sektor B begitu ya untuk dilakukan. Tapi kan itu lagi-lagi, kita tentu memahami betul bahwa itu domain dari Bapak Presiden. Dalam hal ini Pak Jokowi tentunya. Nah itu ya beliau yang memutuskan. Gitu, kalau kita ditanya ya tentu memberikan pertimbangan-pertimbangan gitu. Lagi-lagi ya itu semuanya adalah keputusan dari Bapak Presiden untuk nantinya memutuskan. Oke, Bang Wasinton, jadi kalau menurut PDI Perjuangan, kalau nanti ditanya oleh Presiden, siapa yang harus dievaluasi adalah menteri-menteri di sektor pertanian begitu? Dan juga sektor lingkungan, itu menurut PDI Perjuangan? Ya kalau kita ditanyakan, pasti ya diberikan saran dan masukan. Karena apapun kita ada dalam barisan dukung utama Pak Presiden Jokowi, kemintaan beliau seperti itu. Kalau beliau meminta masukan ke kita, kita pasti diberikan saran dan masukan. Lagi-lagi ya tentu, saran dan masukan itu silakan Presiden yang mempertimbangkan dan memutuskan. Kalau kita diminta pertimbangan dan memutuskan. Oke, tapi kenapa hanya dua menteri itu saja, Bang Wasinton? Nah tentu kita kan nggak mau mencampuri mana domain Presiden. Seperti itu, domain Presiden itu harus kita tetap, kita hormatin. Oke, tapi kenapa hanya dua menteri itu saja yang disorot oleh PDI Perjuangan? Dan kebetulan dua menteri itu dari Nasdem. Itu bukan kebetulan, Bang Wasinton. Kebetulan saja. Kalau ditanya lain kan nggak mungkin dong kita sebutin banyak-banyak. Itu sih bukan resabel lagi. Oke, jadi menurut PDIP, dua menteri... Resabel itu kan bukan hal baru di dalam pemerintahan Pak Jokowi Jemart Amin. Sebelumnya juga ada Perhaz, mantan panglima TNI, Adi, yang masuk dalam asal berbuang kabinat berikutnya. Oke, saya mau ke Pak Taslim. Pak Taslim Anda sudah bisa dengar suara saya? Halo Pak Taslim. Oke, tampaknya kita harus jidat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu dan juga Wasekjen Partai Nasdem, Hermawita Taslim. Apakah Pak Taslim sudah bisa dengar suara saya, Pak Taslim? Belum juga tampaknya, Bang Masinton? Pak Taslim? Halo? Ya, Mbak Ripana. Oke, saya ke Pak Masinton lagi karena Pak Taslim belum bisa dengar suara saya. Saya dengar kok. Oke, sudah dengar. Oke, kita tahan dulu Pak Masinton. Saya mau ke Bang Taslim. Bang Taslim, kalau tadi PDI Perjuangan sepakat saja dengan reshuffle kabinet, evaluasi kinerja menteri, karena itu memang merupakan hak prerogatif Presiden. Nasdem sepakat tidak bahwa saat ini adalah saat yang tepat Presiden mereshuffle kabinetnya? Ya, jadi kita harus rekonstruksikan pertemuan itu. Pertemuan itu kan Presiden di doorstop oleh wartawan. Presiden sebagai orang yang punya hak prerogatif, beliau pasti selalu menjawab mungkin. Itu jawaban standar. Itu berkali-kali dijawab oleh Presiden. Tetapi, mengapa mungkin, pertama itu hak beliau, yang kedua, setiap saat mungkin terjadi reshuffle. Seperti apa yang dia, misalnya, sekarang ini kan yang kita tahu tuh kan ada tiga alasan untuk reshuffle. Satu kinerja, dua berhalangan tetap, tiga tiba-tiba ada OTT dari KPK. Seperti yang dialami oleh Yuliari Patubara misalnya dari PDIP. Itu kan nanti malam kan kita tidak tahu kalau ada OTT dan seterusnya. Nah, jadi menurut kami itu hak prerogatif dan jawaban Presiden itu jawaban yang standar karena memang selalu ada kemungkinan. Oke, Pak Taslim, artinya Nasdem ikut-ikut saja ya kalau Presiden mau melakukan reshuffle dalam waktu dekat begitu? Oh, itu hak prerogatif Presiden. Ada Nasdem tetap bersama Presiden. Oke, Nasdem tetap bersama Presiden. Itu adalah pendukung utama. Oke, Nasdem tetap bersama Presiden, pendukung utama Presiden, meskipun Presiden mereshuffle kabinetnya. Nah, siapapun itu yang kena. Bang Taslim, tadi sudah dikatakan oleh Bang... Sampel kabinet pasti tidak ditujukan kepada partai tertentu. Pasti pertimbangannya satu kinerja, yang kedua perhalangan tetap, yang ketiga ya ter OTT dan seterusnya. Dan kalau itu terjadi ya kita sih mau diapakan. Memang kita kan memberi apa yang diminta oleh Presiden waktu menyusun kabinet. Jadi, kita tetap menghormati hak konstitusional Presiden. Oke, Bang Taslim tadi juga dikatakan oleh PDI Perjuangan oleh Bang Masinton bahwa kalau PDIP diminta pendapatnya oleh Presiden Jokowi untuk mengevaluasi para menteri, ada dua sektor, sektor lingkungan dan juga sektor pertanian. Ini Menteri Pertanian dan Menteri KLHK dua-duanya adalah kader partai Nasdem. Dan itu menurut PDI Perjuangan harus dievaluasi. Posisi dua menteri ini, ini menurut Nasdem apakah bentuk provokasi atau memang kinerja menteri Anda kurang baik kemudian harus dievaluasi? Jadi begini, kalau soal evaluasi kami percaya Presiden secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap semua menterinya. Oke, tidak terbatas kepada partai tertentu terutama partai Nasdem. Yang kedua, dalam catatan kami, dua kementerian ini punya prestasi-prestasi yang terukur dan baik selama ini. Itu bisa kita cek track record-nya. Yang ketiga, kita percaya bahwa Presiden itu punya pertimbangan... Mungkin kalau beliau mendapatkan resavel hanya gara-gara usulan 1-2 orang. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi, kami tetap bersama Presiden. Itu prinsipnya. Oke Bang, Taslim, kalau dari PDIP mengevaluasi Menteri Pertanian dan Menteri KLHK patut untuk di-reshavel ataupun dievaluasi kinerjanya. Kalau dari Nasdem, Menteri-Menteri mana yang kemungkinan kinerjanya harus dievaluasi oleh Presiden? Jadi begini, kami juga secara berkala melakukan evaluasi, kami menyampaikannya secara tertutup. Karena itu masukan untuk Presiden, bukan untuk diopinikan. Kami, bukan hanya Menteri-Menteri kami, Menteri-Menteri dari partai dan dari kaum profesional, lalu kami beri penilaian berdasarkan pandangan-pandangan dan pengalaman laporan-laporan dari daerah, kami berikan secara tertutup kepada Presiden. Kami tidak mengubah seperti itu. Dan kami tidak pernah dididik untuk mencampuri, untuk mengevaluasi Menteri dari partai lain, kemudian diumbar secara terbuka. Itu bukan tabiat kami. Oke? Oke, Bang Masinton, itu bukan tabiatnya Nasdem untuk mencampuri kinerja Menteri lain, apalagi kinerja dari Menteri partai lain. Itu tidak bisa dilakukan oleh Nasdem secara terbuka. Bang Masinton, itu ditujukan kepada PD Perjuangan? Ya itu kan, kalau kita dimintakan masukan, ya kalau dimintakan masukan, kan saya katakan tadi begitu ya, kalau dimintakan masukan oleh Presiden, siapa yang diavaluasi? A, B, C, ya begitu kan. Nah, kalau kita sentimen terhadap partai tertentu, tentu. Ya semuanya dong, kita suruh resah, tapi kan ini tidak. Ini kan pertimbangannya kan berdasarkan aspek-aspek yang memang harus dibutuhkan akselerasi percepatan dalam program pembangunan dan pertanian, perusahaan, lingkungan hidup, era pemerintahan, Pak Pohi, bersertai ke Jemaah Rupan yang ke depan. Seperti itu, Mbak. Artinya, yang kita sampaikan itu tidak tendensi kepada salah satu part saya, Mbak Mbak, apalagi teman di partai Nasdem gitu ya. Kan ada tiga menteri beliau dari partai Nasdem, kan tidak tiga-tiganya juga. Jadi, disampaikan oleh PDI perjuangan untuk dilakukan asyik bersih itu. Oke, jadi tidak ada tendensi apapun. Bang Taslim, Anda percaya ini tidak ada tendensi apapun atau justru ada motif politik dengan permintaan evaluasi terhadap dua menteri Nasdem ini? Bang Taslim? Halo, ya? Bang Taslim, kalau menurut Bang Masinto tadi, tidak ada tendensi apapun untuk mengevaluasi menteri-menteri dari partai Nasdem. Coba, coba. Halo, Bang Taslim. Kedengar. Halo, Bang Taslim. Halo? Bang Taslim, Anda dengar suara saya? Kedengar. Oke, Bang Taslim. Bang Masinto tadi mengatakan tidak ada tendensi apapun ketika PDI perjuangan mengevaluasi menteri-menteri dari Nasdem. Apakah Nasdem melihat ini ada motif politik atau justru ini biasa-biasa saja? Jadi begini, saya tidak mau menanggapi partai-partai tertentu. Sekali lagi, itu bukan tradisi kami. Tetapi, kalau evaluasi itu murni kinerja. Tidak dilihat dia dari partai mana. Jadi pertimbangannya, pasti pertimbangan kinerja, pasti pertimbangan apa yang dilakukan. Jadi, it's okay. Buat kita, tidak ada persoalan. Resafil, kita sudah mengalami berkali-kali juga. Bahkan orang Nasdem juga pernah di Resafil. Tidak ada persoalan bagi kami. Karena itu memang haknya Presiden. Oke, tapi Anda tidak melihat, ataupun Nasdem tidak melihat ini adalah bagian dari motif politik untuk menendang Nasdem keluar dari koalisnya Pak Jokowi? Iya, ini usah tendang-menendang ini ya silahkan saja. Tetapi, sikam Nasdem jelas. Pertama, Nasdem melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian. Secara tertutup. Yang kedua, Nasdem tidak pernah mempublikasikan hasil evaluasi itu. Kita rutin kok. Yang ketiga, kita hormati apapun keputusan Presiden. Kita percaya apapun yang diputuskan Presiden pasti dengan pertimbangan-pertimbangan dengan perhitungan yang matang demi kemajuan bangsa. Oke, Bang Mas Hinton, tidak ada tendensi apapun. Apakah kemudian ada motif politik di belakang evaluasi terhadap dua menterinya Nasdem ini? Karena ini sudah berkali-kali loh disampaikan oleh petinggi dari partai Anda. Ya, tentu. Kita tidak ada motif politik apapun. Artinya kalau kita ada motif politik, ya sekalian dong. Menko Minpu minta dievaluasi. Itu artinya kita meminta supaya itu dievaluasi tiga-tiga dari partai politik yang menasdem. Tapi kan ini tidak. Kita kan tidak minta Pemimpu untuk dievaluasi juga. Artinya apa? Kita tidak punya tendensi terhadap tertentu. Apalagi teman kita Nasdem, Pak Ma. Nah, lagi-lagi semuanya itu adalah main dari Bapak Presiden. Kan itu. Kita dimintakan masukan, ya kita berikan masukan. Kalau tidak, gue apa-apa juga. Dan begitu, karena kita sadar betul bahwa itu adalah prerogatif dari BIDEN. Seperti itu. Oke, Bang Mas Inton, tapi yang dievaluasi hanya dua menterinya Nasdem. Apakah menteri dari PDI Perjuangan juga tidak dievaluasi? Yang monggo, di awal kita katakan, kalaupun Pak Presiden mengevaluasi Menteri dari ASA, dari PDI Perjuangan, dari Golkar, dari Gerindra, dan lain-lain. Itu adalah domain dari Bapak Presiden. Itu sepenuhnya kita berikan kepada Pak Presiden. Artinya bahwa BIDEN pasti punya pertimbangan, punya evaluasi sendiri gitu ya, baik di timnya, maupun di jajaran kementerian-kementerian yang harus bisa diakselerasi program-programnya ke depan. Artinya sesuai dengan kebutuhan kinerja pemerintahan ke depan. Oke, Bang Taslim, dari Nasdem melihat apakah ini memang ada sentimen tertentu kepada partai Anda karena pilihan politik yang berbeda di antara koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Jadi begini, soal perbedaan-perbedaan pandangan politik itu nanti kita bisa bicarakan pada sesi lain. Tapi poin saya, etis kah sebuah partai, personal dari partai lain yang seharusnya jadi umbar? Itu pertanyaan saya. Ini soal seni, soal etika, etika berpolitik, etika berkomunikasi. Tapi bagi kami tidak apa-apa, kalau memang ini calang ditempu silahkan, tapi kami tidak akan melakukan hal yang sama. Itu prinsip. Jadi kami dilatih untuk tahu tata kerama, tahu cara berkomunikasi yang jelas. Kalau soal evaluasi-evaluasi kita juga punya. Kita punya evaluasi, tapi kita tidak mungkin ungkapkan di depan ini. Karena kementerian-kementerian itu kan ada induk partainya. Jadi saya hanya mempertanyakan, etis kah cara-cara yang seperti ini? Apakah cara-cara yang seperti ini masih mengacu kepada etika berpancasila dan seterusnya? Itu saja pertanyaan saya. Oke, jadi Bang Taslim menurut Anda, cara yang dilakukan oleh PD Perjuangan, mengevaluasi menteri dari partai Nasem itu tidak etis secara politik? Saya mempertanyakan etis kah cara-cara itu saja? Oke, Bang Masinton, etis tidak sih sebetulnya kalau partai Anda mengomentari ataupun mengevaluasi kinerja menteri dari partai lain? Ya, katakan etis tidak etis, ya, etis saja. Jadi begini, kita harus mentradisikan, mana nih program-program yang layak untuk dievaluasi, kan nggak apa-apa. Kan soal keputusan itu ada di Presiden. Kita tidak ada pretensi dan tendensi terpentu, apalagi berada dalam satu garisan koalisi pendukung pemerintahan. Tetapi kita coba mentradisikan kepada publik, gitu loh. Dan itu kan juga berdasarkan dari persepsi di masyarakat, sektor-sektor yang ingin dibenahin. Sehingga masyarakat juga, berdasarkan persepsi surup yang dilakukan, setuju nggak kalau Presiden melakukan pretensi? 60% lebih itu masyarakat setuju, begitu. Nah, artinya ada yang perlu disampaikan secara objektif, secara objektif evaluasinya, monggo, apa paham-paham, partai lain. Meskipun itu berasal, menterinya berasal dari partai kami yang monggo. Nah, begitu loh. Ini kan bukan berarti, ya, kita ingin membenturkan, ya, antara Presiden dengan partai tertentu. Tidak. Tapi ini coba kita mentradisikan kepada publik. Kita sampaikan, loh, sektor-sektor ini loh yang perlu dievaluasi, itu dalam persepsi perspektif, ya, persepsi perspektif, ya, di Mbama. Nah, boleh aja, Mbama Nasden, nggak apa-apa dianggap menteri-menteri dari PD Perjuangan yang apa, dianggap kurang responsif atau, ya, ya, dalam melakukan akselerasi program-program pemerintahan, pemerintahan yang itu, dan yang dibidangi oleh kader PD Perjuangan, monggo, nggak apa-apa disantikan kepada publik secara objektif. Sehingga, publik juga bisa menilai nanti. Lagi-lagi, itu kan sesuai dengan kebutuhan Presiden tentunya, ya. Dan kita tidak ingin mendesak-desak Presiden untuk melakukan reshuffle menteri dari partai A, B, C. Kita tentu tidak berpretensi seperti itu. Baik, kita tunggu nanti kapan Presiden akan mereshuffle kabinetnya, karena sampai sekarang waktunya belum jelas, Presiden hanya memberikan kode-kode, tapi belum jelas pelaksanaan reshuffle kabinetnya kapan, dan semoga reshuffle kabinet ini menjadi evaluasi tata kelola kinerja pemerintah, ya, bukan evaluasi tata kelola partai koalisi yang berbeda pilihan politik, begitu. Kita tunggu bersama nanti bagaimana evaluasi kinerja menteri ala Presiden Jokowi. Terima kasih sekali dua orang narasunan yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Wasek Jenparte Nasdem Hermawi Taslim dan juga politisi PD Perjuangan Masinton Pasar Ibu. Sehat selalu Bang Masinton dan juga Bang Taslim. Ya, terima kasih Mbak Ripana, Pak Taslim. Sehat selalu. Ya, 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 ya.